Adapun menggunakan perhiasan emas itu boleh untuk perempuan Adapun menggunakan pakaian sutra boleh untuk perempuan Tetapi menggunakan alat makan dari emas dan perak ini umum Laki-laki perempuan tidak boleh Apa hikmahnya? Sebagian ulama mengatakan perbuatan itu mematahkan hati orang-orang miskin Dia punya emas saja enggak, kamu gunakan emas buat makan Maka disini dalil sebenarnya Akhlak seorang muslim itu tidak mematahkan hati orang-orang fakir dan miskin Jadi bukan akhlak seorang muslim yang menampak-nampakkan kekayaan Yang tujuannya tidak ada jelas kecuali hanya menyebabkan orang lain merasa miskin Itu bukan akhlak seorang muslim Kalau kau ingin memotivasi kesuksesanmu, keberhasilanmu Cukup berikan motivasi Cukup tunjukkan sebagian keberhasilanmu Enggak perlu sampai semua dinampakkan sampai akhirnya orang-orang patah hati dengan riski yang sempit dari dia Ini salah satu hikmah para ulama Kenapa Rasulullah melarang makan dan minum dari bejadak emas Karena mematahkan hati orang-orang fakir dan miskin Terima kasih